Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan channel Siti Julpa Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Baiklah, untuk pembelajaran kali ini Kita akan belajar materi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Silahkan disimak baik-baik ya Di video kali ini, kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Ada dua cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Yang pertama adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya Yang kedua, dengan cara pembagian antara pembilang dan penyebut suatu pecahan Contoh, 1 per 2 akan kita ubah menjadi pecahan desimal Kita akan menggunakan cara pertama yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya Nah, disini penyebutnya adalah 2 Maka, 2 kita ubah menjadi 10 Supaya menjadi 10, 2 kita kalikan dengan 5 2 kali 5 Sama dengan 10 Nah, penyebut kita kalikan dengan 5 Maka, pembilang juga harus kita kalikan dengan 5 Pembilangnya disini 1 Maka, 1 kali 5 Sama dengan 5 Sekarang, 5 per 10 5 per 10 kita ubah menjadi pecahan desimal Karena per 10 Maka, pecahan desimalnya 1 angka di belakang koma Kita tulis 5 Kemudian koma Tuliskan 0 di depan koma Hasilnya adalah 0,5 Maka, 1 per 2 Pecahan desimalnya adalah 0,5 Contoh kedua 1 per 4 Nah, disini penyebutnya adalah 4 4 bisa tidak kita jadikan menjadi 10 Tidak bisa ya Berarti kita 4 ubah menjadi 100 Supaya 100 4 kita kalikan dengan 25 4 kali 25 Sama dengan 100 Nah, penyebut disini kita kalikan 25 Maka, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25 1 kali 25 adalah 25 Sekarang, 25 per 100 kita ubah menjadi pecahan desimal Karena per 100 Maka, pecahan desimalnya 2 angka di belakang koma Kita tulis 25 Tulis koma Tambahkan 0 di depan koma Maka, hasilnya adalah 0,25 Jadi, 1 per 4 Pecahan desimalnya adalah 0,25 Contoh ketiga 1 per 8 Nah, disini penyebutnya adalah 8 8 bisa tidak kita ubah menjadi 10 Tidak bisa ya Kita ubah menjadi 100 Juga tidak bisa Kita ubah menjadi 1000 Bisa Supaya 1000 8 kita kalikan dengan 125 8 kali 125 Hasilnya adalah 1000 Penyebut kita kalikan dengan 125 Pembilang pun harus kita kalikan dengan 125 1 kali 125 Adalah 125 Nah, sekarang 125 Nah, sekarang 125 per 1000 Akan kita ubah menjadi pecahan desimal Karena per 1000 Maka, pecahan desimalnya adalah 3 angka di belakang koma Kita tulis 125 Kita tulis koma Tambahkan 0 di depan koma Maka, hasilnya adalah 0,125 Jadi, 1 per 8 Pecahan desimalnya adalah 0,125 Sekarang kita akan gunakan cara yang kedua Yaitu, pembagian antara pembilang dan penyebut Perhatikan contoh 1 per 4 Artinya adalah 1 dibagi 4 Kita perhatikan 1 dibagi 4 Bisa tidak 1 dibagi 4? Tidak bisa Karena 1 kurang dari 4 Maka, kita tambahkan 0 Karena ditambahkan 0 Maka, di jawaban kita tulis 0, Nah, sekarang 10 dibagi 4 4 kali berapa hasilnya adalah mendekati 10 Berarti 4 dikalikan 2 Kita tulis 2 2 kali 4 Hasilnya adalah 8 Kita kurangkan 10 dikurang 8 Hasilnya adalah 2 Kemudian, 2 dibagi 4 Tidak bisa Kita tambahkan 0 Kemudian, 20 Kita bagi 4 Hasilnya adalah 5 Kita tulis 5 5 kalikan 4 5 kali 4 Hasilnya adalah 20 Kita kurangkan 20 Dengan 20 Hasilnya adalah 0 Habis ya Jadi, pecahan desimal dari 1 per 4 adalah 0,25 Kita perhatikan contoh kedua 1 per 6 1 per 6 artinya 1 dibagi 6 1 dibagi 6 Tidak bisa Kita tambahkan 0 Karena ditambahkan 0 Jawaban kita tuliskan 0, Sekarang, 10 dibagi 6 10 dibagi 6 Adalah 1 Kita tuliskan 1 1 kali 6 Hasilnya adalah 6 Kita kurangkan 10 dikurang 6 10 kurang 6 Hasilnya adalah 4 4 dibagi 6 Tidak bisa Kita tambahkan 0 Kemudian, 40 dibagi 6 6 kali berapa hasilnya mendekati 40 Berarti, 6 kali 6 Kita tuliskan 6 6 dikali 6 Hasilnya adalah 36 Kita kurangkan 40 Dikurang 36 Hasilnya adalah 4 Nah, sekarang 4 dibagi 6 Tidak bisa Kita tambahkan 0 lagi Nah, menjadi 40 40 bagi 6 40 bagi 6 Hasilnya adalah 6 6 kalikan 6 Hasilnya adalah 36 Kita kurangkan 40 Dikurang 36 Hasilnya 4 Nah, kita berhenti sampai di sini Karena, kalau kita lanjutkan Karena, kalau kita lanjutkan Di sini akan hasilnya 6 6 6 6 6 6 Tidak akan berhenti Kalau kita lanjutkan Maka, di sini hasilnya adalah 0,166 Kita bulatkan menjadi 2 angka Di belakang koma Kita bulatkan menjadi 0,17 Jadi, pecahan desimal dari 1 per 6 adalah 0,17 Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini Tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh